Nah supaya teman-teman gak penasaran ya, Mas Singgi ini melakukan apa di desa dan apa hasil desain produk dia yang kemudian membawa Mas Singgi ini go internasional. Karena selain Magno ada produk lain yang ternyata kemudian diterima oleh dunia internasional dan penghargaannya sudah saya tadinya mau menyebutkan tapi saya pikir udah gak usah cari sendiri karena capek saya kalau ngomong penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Mas Singgi dalam konteks desain produk. Nah kita simak dulu tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Yang dapat ia kembangkan dari kota kelahirannya itu. Singgi mulai membuat sepeda bambu pada tahun 2016. Selain digunakan oleh orang Indonesia, sepeda bambu yang dinamakan sepeda gi ini juga dibeli orang dari sejumlah negara diantaranya Amerika dan Perancis. Sepeda ini juga sudah digunakan oleh para pesepeda hingga keajang sepeda internasional yang menempuh jarak lebih dari seribu kilometer. Namun, sepeda bambu ini hanya bagian kecil dari tujuan besar ayah dari dua anak ini, yaitu merevitalisasi desanya dan mendorong desa-desa lainnya untuk ikut melakukan suatu gerakan yang dapat menonjolkan kearifan lokal. Sebelumnya, Singgi sukses membuat radio kayu, magno, dan menggagas pasar papringan. Atas semangat revitalisasi desa, komunitas pedagi menggagas berbagai ide untuk meningkatkan nilai desa dengan memanfaatkan kearifan lokal desa itu sendiri. Seperti yang dilakukan di dusun Ngadi Prono, desa Ngadi Mulyo, Temanggu, bersama para pemuda dusun, komunitas pedagi yang digawangi oleh Singgi menggagas ide untuk kembali membedah potensi desa. Mereka pun memulai langkah melalui pasar papringan, sebuah gelaran pasar tumpah yang diadakan di kebun bambu sekitar dusun. Area pohon bambu yang banyak sampah, mereka ubah menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati berbagai macam kearifan lokal desa. Event ini melibatkan seluruh warga dusun Ngadi Prono. Mulai dari orang tua, hingga anak-anak turut berpartisipasi dalam tiap rangkaian acara. Konsep pasar ini ingin menghadirkan kembali berbagai macam produk yang berasal dari desa. Mulai dari kuliner, kerajinan, hingga hasil kebun dan pertanian daerah sekitar. Sejak pukul 6 pagi, mereka sudah memadati komplek pasar hingga siang hari. Dengan adanya pasar tersebut, ekonomi masyarakat desa pun kini berkembang. Mereka mulai menyadari bahwa desa tempat tinggal mereka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk kehidupan desa yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.